Dosa Asal Dosa Asal adalah suatu kerusakan natur manusia setelah turun-temurun yang menyebar ke seluruh jiwa manusia bahkan sebelum manusia cukup dewasa untuk melakukan dosa. Nah, topik sanjur itu adalah natur dosa asal. Karena Adam adalah bapak dari segala umat manusia, maka setelah manusia itu pasti mempunyai natur dosa yang diturunkan dari Adam. Ada dua hal penting mengenai natur dosa asal. Yang pertama, manusia dihukum bukan atas kesalahan orang lain, tetapi karena kesalahan manusia itu sendiri. Sebab manusia dilahirkan di dalam kesalahan. Walaupun sebagai bayi buah kejahatannya belum terwujud, namun benih kejahatan itu sudah ada di dalam dirinya. Dan karena natur manusia itu penuh dengan benih dosa, maka semua itu menjadi kejijikan bagi Allah. Terus yang kedua, kerusakan dalam diri manusia itu tidak pernah berhenti, tetapi terus-menerus menghasilkan buah baru. Yaitu perbuatan daging, yang secara terus-menerus menghasilkan buah-buah kejahatan. Suatu pencemaran yang meliputi pengertian dan kehendak, dari tubuh hingga jiwa. Pada akhirnya, seluruh natur manusia telah dicemarkan. Demikian meneluruh penjemaran ini, sehingga tidak ada suatu bagian dari manusia yang tidak dicemarkan. Dan karena tidak ada bagian yang tidak disemari oleh dosa, maka apa yang berasal dari dirinya diperhentukan sebagai dosa. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang dosa asal dan natur memperbudak. Antoni menjelaskan bahwa natur dosa memperbudak manusia secara universal. Natur dosa memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu korupsi natur, yang akarnya terdapat pada imputasi dosa adam. Dan dampak negatifnya yaitu kehilangan kebajikan alami. Natur dosa juga mendominasi kehidupan manusia dalam hubungan solidaritas dosa. Natur dosa ini bersifat orisinil dan universal. Orisinil yang dimaksud di sini adalah guilt dan pollution. Pollution itu sendiri memiliki dua dampak, yaitu kerusakan pervatif dan ketidakmampuan rohani. Kerusakan pervatif yaitu perusakan natur sejati manusia. Dan ketidakmampuan rohani yaitu manusia tidak termotivasi untuk mengasihi Allah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang karakter esensial dosa. Karakter esensial dosa menurut Antoni ada empat. Yaitu yang pertama, eksistensinya tidak independen dan kekal. Yang berarti bukan merupakan prinsipal kekal kejahatan yang eksis dalam tubuh fisik manusia, yang melainkan bersumber dari dalam hati. Yang kedua merupakan pemberontakan aktif kepada Allah dan kehendaknya. Yang berarti bukan merupakan keberadaan yang tidak dapat dihindari karena merupakan konsekuensi daripada keterbatasan manusia. Terus yang ketiga yaitu akarnya adalah kesombongan. Yang berarti bukan hanya sikap mementingkan diri sendiri yang menempatkan dirinya di tempat Allah. Terus yang terakhir adalah biasanya berkedok, meliputi kesalahan dan pencemaran dalam pikiran dan tindakan. Terus karakter esensial dosa menurut Herman. Yang pertama adalah etikal spiritual. Yang berarti bukan bersifat fisik atau metafisik, melainkan antitesis etis dari baik, asalnya hanya sesudah dan ada hanya oleh pada hubungan dengan sang baik. Maka tidak memiliki kuasa atas esensi ciptaan berasio, namun mengubah bentuk substansinya dan arah fungsinya. Terus yang kedua, ketiadaan kebaikan, yang berarti secara abstrak dan metafisik. Dosa tidak memiliki eksistensi dan substansi, hanyalah ketiadaan. Bukan merupakan suatu kejahatan tertinggi, namun ketiadaan hukum moral Allah. Terus yang ketiga, yaitu misterius dalam paradoks. Yang berarti eksis, namun tidak punya hak untuk eksistensinya dan tidak dapat dijelaskan asalinya. Terus yang keempat, yaitu pelakunya adalah makhluk rasional yang berintelektual dan berkehendak. Sebab kehendak merupakan subjek sebenarnya, tempat dosa mempertunjukkan dirinya melawan hukum moral. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kerusakan total. Karena dosa, kebaikan yang dilakukan oleh manusia bersifat buruk. Namun, dosa itu bukanlah esensi dari manusia, meskipun sifatnya begitu melekat dan meresap. Manusia masih mampu melakukan keburukan yang baik. Nah, dosa itu sifatnya egois. Dosa mendorong manusia untuk memiliki keinginan untuk eksis dan makmur. Maka manusia secara sukarela melakukan kejahatan. Karena dosa, manusia tidak mau dan tidak mampu lagi berrelasi sepantasnya dengan penciptanya. Ada kencontongan dalam hati manusia untuk berbalik dari Allah, menjauhi Allah. Sama sekali tidak ada kebaikan spiritual dalam diri manusia. Semua pikiran dan tindakan manusia cenderung untuk memberontak dan melawan Allah. Oleh karena itu, dosa menimbulkan perusakan yang sangat dahsyat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dimensi sosial dosa dan dosa yang tak terampuni. Miriat Erickson menjelaskan bahwa dosa itu bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga memungkini sifat dimensi sosial. Nah, hal itu menjangkau secara kolektif atau kelompok dan tidak ada seseorang pun yang dapat bertanggung jawab sepenuhnya seorang diri maupun mampu mengubahnya seorang diri. Nah, ada tiga alasan mengapa dosa tersebut dapat dilakukan tanpa sadar secara tidak langsung oleh pribadi yang terlibat. Pertama, karena ada kecenderungan tidak menyadari tanggung jawab atas tindakan yang tidak melibatkan pribadi yang secara aktif. Kedua, adanya sikap fanatisme kelompok ataupun kuasa kelompok atas pribadi anggota kelompok. Yang ketiga, adanya gap jarak dengan lokasi kejahatan atau gap budaya. Antoni menjelaskan ada tipe dosa yang tak terampuni, yaitu dosa yang dilakukan secara permanen atau terus-menerus dengan sengaja melakukan tindakan menghina, memandang rendah, atau tidak menghormati ala roh kudus. Nah, ada lima kriteria yang disebutkan oleh Antoni, yaitu yang pertama, merupakan perbuatan sengaja, bukan keraguan akan kebenaran Kristus. Yang kedua, dilakukan oleh orang yang tahu, tapi murtad. Yang ketiga, sengaja melakukan pemadaman roh kudus. Yang keempat, meniadakan kemungkinan pertobatan. Dan yang kelima, tidak ada rasa takut akan Allah. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih.